Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto kali ini kita akan membahas tema yang hatimu rasakan ketika mantan masih mencintaimu meski menjauh baca doa ini agar dia kembali mendekat ya jadi orang berpisah orang menjauh ya bisa jadi karena sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sesuatu yang tidak pernah mereka inginkan tetapi keadaanlah yang membuat mereka harus berpisah ya bahwa cinta itu sedemikian kompleks dan rumitnya tidak hanya urusan buah hati anak manusia tetapi disitu ada ada problematika harta kehormatan intervensi orang tua calon mertua dukungan dari keluarga besar dan seterusnya jadi memang begitu rumitnya sehingga ketika dua anak manusia berpisah itu orang yang dicintai bisa merasakan ketika yang ada di dalam hati cinta sudah berubah menjadi kebencian itu pun orang yang dibenci bisa merasakan kenapa demikian nah sebelum kita bahas lebih jauh jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini dengan subscribe hati fikiran ilmu dan doa-doa kita selalu terhubung sehingga apapun yang anda lihat apapun yang anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk anda dunia akhirat amin ya robbal anamin nah jadi ya ketika anda dibenci oleh mantan anda bisa merasakan begitu juga ketika dia masih cinta kita bisa merasakannya kenapa? karena hati itu sesuatu yang amat sangat pekah ya dia bisa merasakan apapun walaupun kemudian kadang-kadang pikiran menolak yang dikatakan hati ya jadi kalau sudah pikiran itu pertimbangannya luar biasa macam-macam tapi hati tidak ya dia ada sesuatu yang tidak baik dia sudah bisa merasakannya kemudian dia bilang ke pikiran ini ada sesuatu yang tidak baik ini ada sesuatu yang tidak baik cuman fikiran karena sudah pengen banget untuk melangkah lebih jauh menolak ya apapun yang dikatakan oleh hati tadi tidak taunya begitu jalan ternyata memang ada sesuatu yang betul-betul tidak baik padahal hatinya sudah memberikan harahan sudah memberikan nasihat kepada pikiran tadi ya nah itu yang selalu terjadi di dalam diri kita ya pergulatan antara pikiran dan hati kita orang yang kemudian lebih memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan hatinya biasanya akan lebih sukses lebih selamat daripada hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pikirannya nah jadi ya ketika mantan masih mencintai anda pasti anda bisa merasakannya ya begitu pun ketika cinta itu sudah pudar berganti dengan kebencian kita pun bisa merasakannya dan itu akan terlihat juga dari bagaimana sikapnya terhadap kita ya jadi ketika masih ada cinta di dalam hati walaupun dia menjauh ya tetapi dia tidak akan menolak ketika misal sesekali kita berkomunikasi dengan dia dia masih akan meresponnya walaupun terlihat mungkin lebih kaku daripada ketika masih sama-sama saling mencintai dulu ya jadi kalau dulu kan saling mencintai dan terbuka kalau sekarang saling mencintai tetapi yang satu tertutupkan begitu nah jadi misalnya ada sepasang nih suami istri muda masih muda usia berpisah nih karena sang suami selingkuh berkhianat istrinya sesungguhnya masih amat sangat mencintai maka dia tidak pernah memblokir ya dan ketika sang mantan suami ini masih mengajak berkomunikasi ya tertanya tentang anak dan seterusnya ya sang istri tadi merespon walaupun tengah malam sekalipun diajak chatting tetap memberikan jawaban walaupun dia menjauh ya mungkin menjauhnya karena disitu ada faktor orang tua yang sudah terlalu kecewa terhadap profil mantan mantunya ini tadi tetapi sesungguhnya di dalam hati si istri ini cinta itu masih amat sangat besar ya nah sekarang ya kalau ingin ya mantan yang menjauh tadi untuk kembali mendekat maka yang bisa kita lakukan adalah berdoakan agar hatinya tergerak kembali mendekat jadi doa yang bisa diamalkan Bismillahi Yahadi Aldalal Waradi Aldallah Urdun Alaya Dallati Bi'izzatika Wasultanika Fa'innaha Min'ata'ika Wa'fadrika Dengan menyebut nama Allah Wahai Yang Maha memberikan petunjuk sesuatu yang hilang arah Wahai Yang Maha mengembalikan sesuatu yang hilang kembalikanlah kepadaku milikku yang hilang dengan kemuliaanmu dan kekuasaanmu sesungguhnya itu adalah dari pemberianmu dan kemurahanmu ya semoga mantan yang menjauh akan kembali mendekat dan hadir kembali di dalam kehidupan anda anda mencintai dia dan dia mencintai anda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah selamanya dunia akhirat demikian semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati